Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini Gue pengen Sharing beberapa tips Atau Beberapa masukan buat teman-teman Yang lagi ngebangun bisnis Sebelum itu Kita simak dulu bumpernya Gubanko Laris, manis, praktis Oke, jadi Yang Mungkin ada sebagian yang tau Untuk subscriber gue ya Kalau gue tuh punya usaha Cemilan, Gubanko Dan beberapa bisnis kecil lainnya yang emang Buat pendukung aja gitu Tapi fokus gue adalah di Cemilan Dan produk gue itu Udah kesebar ke seluruh Indonesia Dalam jangka waktu 2 tahun ini lah ya jalannya Jadi ini masuk tahun ketiga Jadi gue tahun 2018 start Eh, start 2019 2020 bisa dibilang Survive Alhamdulillah Dan sekarang 2021 Jadi masuk ke tahun ketiga Nah Produk gue kan cemilan Nah, teman-teman gue banyak Atau bukan teman-teman aja sih Jadi ada Follower-follower gue yang di Instagram itu Pada nanya nih Bang, gimana sih caranya Supaya Penjualannya tuh tetap stabil Atau Bisa lebih meluas gitu Nah Untuk teman-teman Semua yang punya produknya cemilan juga ya Gue gak tau nih Kalau misalnya produknya di luar cemilan Karena Base gue adalah Gue jualan produk cemilan Dan mungkin beberapa produk Yang gue jual selain cemilan itu Gue cuman jual Ala-ala marketplace aja Maksudnya ala-ala simple aja gitu Tapi Kalau mau ditanyain Gue bisa ngejelasin di bidang apa Gue lebih bisa ngejelasin Kalau Base-nya itu makanan atau cemilan Yang bisa dikirim jauh Nah salah satunya adalah Kenapa gue bisa survive Yaitu gue pake sistem namanya keagenan Atau keriseleran Jadi Sistem distribusinya yang gue benahin Gitu Jadi Pertama tuh emang gue Bikin sistem distribusi Keagenan dan keriseleran Karena gini ya teman-teman Perlu teman-teman tau Kalau kita jualan sendirian tuh Bakalan capek banget kan Emang untungnya gede Misalnya nih teman-teman punya produk Modalnya Bikin cemilan 10 ribu Jual 15 ribu Jual 15 ribu itu emang untung Seperek goceng Jadi 50% Tapi Capek gitu Nyariin orang satu-satu untuk beli Satu-satu untuk beli gitu Sedangkan kalau pake sistem distribusi nih Pake sistem distribusi yang Agen sama reseller Teman-teman bisa jual misalnya Untuk reseller misalnya minimal 10 Untuk agen misalnya 30 atau 50 Nah itu lumayan tuh Jadi Emang Sparenya bakalan lebih kecil Keuntungannya Cuman jadi kuantiti Sempel nih ya Misalnya Teman-teman jualan produk Harganya Modalnya nih Modalnya doang nih 10 ribu Terus teman-teman awal-awal jual 15 ribu nih Ke end user Nah Kalau misalnya seminggu Bisa laku 20 piece doang Atau 30 piece doang Itu kan lama ya perputarannya misalnya Atau sehari misalnya cuma naku 2, 3 Emang untungnya kelihatannya enak nih Wah 15 ribu kali 2 30 ribu Sehari dapat 30 ribu Misalnya dual 2 doang Tapi coba bayangin Kalau misalnya jualnya pake sistem reseller Atau sistem agen Misalnya 1 orang reseller Beli 10 piece ya Harganya kita kurangin nih Kalau beli 10 Dari 15 ribu Jadi misalnya 13 ribu Misalnya 13 ribu ya teman-teman Dari 13 ribu Itu kan kita untungnya dari 10 ribu Itu kan 3 ribu ya teman-teman Atau Ya 3 ribu 3 ribu Nah Dari 3 ribu Kita Udah untung sebenernya kan 2 ribunya untuk apa Untuk si reseller Ngambil untung lagi Entah dia mau pake harga yang sama Atau Dia mau pake Harga yang naikin lagi Misalnya dia naikin jadi 16 ribu Dia juga mau ambil untung 3 ribu Terus terserah dia Yang jelas Saat dia dapet untung besar Dan dia Si reseller itu Ngerasa Marginnya cocok Produknya juga bagus Dan enakin Enak dijualnya Dia bakal repeat lagi tuh Beli lagi 10 Beli lagi 10 Sekali beli 10 Jadi Ada 2 orang reseller aja sehari yang order Teman-teman udah keluar 20 piece Dan 3 ribu kali 20 tuh 60 ribu Padahal Padahal Kalau misalnya kita bayangin 2 piece sehari dengan ragian 12 ribu Untuk end user Kita cuma nuntung 10 ribu Gitu teman-teman Marginnya jauh Nah Jadi teman-teman harus pikirin nih sekarang Sistem distribusi yang namanya reseller atau agen Jadi harus pake win-win solution Jangan Produsen mau untung Maksudnya mau untung mulu gitu Dan juga jangan rugi Jelas Kalau bisnis tuh jangan mau rugi juga Tapi Pikirin reseller sama agennya Teman-teman Gimana caranya Teman-teman Dapet untung dikit Tapi kuantiti Tapi kalau reseller atau agen Mereka jual satuan Tapi untungnya lumayan gede Biar mereka juga Seneng gitu jualnya Jadi selain sistem distribusi yang harus dipatenin Atau dibenahin Ya Apa namanya Yang kedua adalah Teman-teman harus Ngebenahin social media marketing Teman-teman nih Jadi Social media marketing tuh apa sih Itu beriklan Kalau menurut gue Jadi Bukan beriklan sih Apa yang namanya Promosi di social media lah ya Intinya sekarang Social media kan jadi Wajahnya Wajahnya Jadi wajah lah Jadi wajah sebuah produk Jadi wajah seseorang Jadi wajahnya Sebuah perusahaan Jadi Media social tuh sekarang Benar-benar jadi patokan lah ya Nah Kalau misalnya social media teman-teman itu Gak rapi Gak oke Orang juga kurang trusted Kurang terpercaya gitu Kurang percaya Jadi Kalau teman-teman Saran gue nih Di dalam tips ini adalah Kalau teman-teman belum punya uang Untuk biaya endorse Dan lain-lain gitu Yang Yang memakan uang lumayan rap Banyak gitu Usahakan Feed Instagram Facebook fanpage Itu rapih Rapih Disin konten-konten yang rutin Ya kalau gak rutin Pokoknya rapi lah Jangan Jangan jorok gitu Jangan asal foto Jepret Upload Jepret upload Jangan Foto edit tiket di kanva Terus upload Kasih logonya Kasih watermark Pokoknya tandain Kalau itu tuh emang bener official Gitu teman-teman Jadi yang kedua tuh Social media marketingnya Demainin deh Marketing di social media Entah Ngetek-ngetekin orang Entah sering posting Entah Yang endorse Kalau emang ada rejeki Ada uangnya Gitu gitu teman-teman Itu Salah satu yang bikin Produk teman-teman tuh Besar dan stabil Gitu Jadi teman-teman Harus Bisa Belajar Untuk Membuat Sistem distribusi Yang bernama Keagenan dan Kriseleran Yang kedua Teman-teman Rapihin Social media Karena itu Wajah Dari produk teman-teman Bisnis teman-teman Dan yang ketiga Adalah Tentu saja Adain biaya Beriklan Ini yang Ini yang Ini yang Step selanjutnya Jadi kalau sistem itu udah Ada Terus teman-teman Udah Rapihin instagramnya Dan tentunya Tentu saja nih ya Ini sih gak usah dibahas Produknya harus unik Itu sih salah satu PR Dan itu gak usah Gue masuk ke dalam tips ini Karena Percuma nih Gue jelasin kayak gini-gini Tapi produk teman-teman tuh Gak punya pembeda Gak punya pembeda Atau gak punya Diferensiasi Ya Ya gimana ya Ya gitu dah Contohnya nih teman-teman ya Teman-teman dulu inget kan Ada tuh era yang emang Kripik Pedas Ada Maichi Ada Karuhun Yang dari Bandung itu ya Mereka tuh Pake sistem Distribusi Keagenan dan Kriseleran Yang pertama itu Yang kedua Mereka tuh pake Social Media Marketing di Twitter Gue inget banget Jaman gue masih kuliah Di tahun 2008-2009 itu Si Maichi tuh Bener-bener lagi booming banget Karena mereka tuh Cara Social Media Marketingnya tuh Di Twitter Mereka tuh bikin Pertama nih Sistem keagenan Dikasih nama Kalo gak salah ya Namanya tuh Apa sih namanya tuh Gue lupa deh Si agennya dikasih nama deh pokoknya gitu Gue lupa namanya Apa sih Prajurit Apa-apa gitu lah Gue lupa lah Namanya apalah Pokoknya dikasih label tuh Si agen sama si racernya Nah Terus Si pusatnya Si Instagram pusat Twitter pusatnya tuh Selalu kasih tau nih Hari ini Kita adanya cuman disini ya Di SMA ini ya Hari ini kita lagi ada di depan BIP ya Hari ini kita tuh lagi di depan UNPAT ya Jadi Dia tuh pindah-pindah Emang sengaja pindah-pindah Biar orang tuh nyariin Dan tuh lagi Dan tuh rame Nah Saat Social Media mulai berkembang di Twitternya Beot Wah Booming dah tuh Nah Sistem keagenannya udah rapi Padahal Apa Jadi yang mereka udah siapin tuh Sistem keagenannya udah rapi Terus mereka mainin social medianya kan Nah dulu kan Endorse Masih sedikit ya Zaman-zaman itu masih sedikit banget Dan jadi Mungkin masih murah Dan masih mudah Nah jadi Dua tips itu aja udah bisa bikin Produk itu besar banget Saat itu gitu Dan Dan gue pernah dengernya Salah satu Agen di Bekasi Deket emang kebutuhan Deket rumah gue Di Rawalumbu Dia sampe bisa beli mobil loh Jualan Kripik Kripik Pedas itu gitu Saat itu Dalam berapa bulan jualan Dia bisa beli mobil Cash Senia Bayangin Jadi Segitu boomingnya gitu Nah Itu adalah Dua tips yang Menurut gue Worse banget Di produk gue Karena emang Sampai kapanpun Produk cemilan Itu bakalan terus dicari Temen-temen Karena orang Itu Bisa nolak Makan siang Atau makan pokok Tapi orang gak bisa nolak Nyemil Rata-rata gitu Dan cemilan Itu lebih Banyak Hadir Di jam-jam Orang lagi Aktivitas Misalnya lagi kerja nih Gak mungkin lagi kerja Makan nasi padang ya kan Tapi pasti Orang lagi kerja Yang ngambil keripik Yang ngambil coklat Yang ngambil permen Jadi Banyak hadir gitu Orang nih pulang kerja Di bis Tungguin perjalanan pulang Ya iya kali Dia makan nasi kuning Dia pasti bakalan Makan cemilan Kalau bete gitu Sambil scrolling Instagram Itu pasti nyemil Dan Bahkan sambil olahraga nih After olahraga Rata-rata orang jarang Yang memakan Makanan pokok Pasti mikirnya Cemilan dulu gitu Kayak gitu-gitu Intinya Cemilan tuh Banyak hadir di Beberapa spot Kegiatan manusia gitu Jadi Cemilan masih sangat oke Buat dijalanin Dan Yang terakhir Yang terakhir adalah Masukan dari gue adalah Teman-teman Bantu Agen dan resellernya Untuk Promosi ya Jadi teman-teman tuh Sebagai pusat Atau sebagai produsennya Ya sidiain media promosinya Misalnya nih Poster-poster Untuk Diposting sama agen Dan resellernya Biar agen sama resellernya itu Gak capek Ya walaupun memang Jadi agen dan reseller Juga harus kreatif ya Teman-teman ya Disini teman-teman Yang jadi agen atau reseller Juga harus Punya Apa ya Namanya Sense of belong Di produknya itu sendiri gitu Jadi Kalau misalnya teman-teman Menjadi agen dan reseller Kan gak cuman Satu produknya Biasanya nih Satu agen itu Atau satu reseller Biasanya dia punya produk Macem-macem nih Produk A Produk B Produk C Nah itu kan Teman-teman bisa kreatif nih Bikin bundlingnya Digabungin Di foto sendiri Di edit Di blast Jadi jangan sampai Nungguin dari pusat doang Tapi pusat juga Jangan diem-diem aja Nyiapin Bahan-bahan Buat di posting Buat agen atau resellernya Siapa tau mereka ada Emang sibuk banget kan Rata-rata Kan yang jualan itu kan Pasti ber Rata-rata berkeluarga Atau sibuk kuliah Atau kerja Jadi Gak sempet tuh bikin gitu-gituan Jadi Disiapin Disiapin tuh ya Itu termasuk ke dalam Social media marketing Jadi disiapin tuh juga Oke Jadi Segitunya tips dari gue Atau Saran dari gue Untuk Bisnis stabil Di bisnis temilan Selebihnya Mungkin nanti akan gue Sharing lagi Gimana caranya Bermain produk-produk Yang momentum ya Temen-temen ya Karena Lagi naik down juga nih Produk-produk yang Sekali jual Untung Terus udah Hilang Kayak gitu-gitu temen Oke Yaudah Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa nanya-nya di kolom komen Atau di DM-DM gue Add Hidayat Nur M DM-DM aja langsung Insya Allah gue bales-balesin Di komen juga gue bales-balesin Insya Allah Jadi Jangan malu-malu oke Kalau emang subscribe Video ini bermanfaat Temen-temen bisa Share Like Dan subscribe Tapi kalau emang Gak bermanfaat Atau gak suka Gak apa Boleh ditinggalin aja Gue pamit Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.